Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrohmanirrohim Asyadu'ala ilaha illallah waadhamma syarikalah wa asyadu'ana muhammad dan abduh wa rasuluh Allahumma salli'allah wa'ala'ali muhammad Alhamdulillahirrohim Alhamdulillahirrohmanirrohim Anak-anak kita bisa belajar kembali Bagaimana keadaan bu? Semoga kalian selanjutnya segera keadaan Sehat Dan harus saya harapkan kalian juga tetap semangat Untuk belajar Karena insya Allah Kalau kita memiliki ilmu yang banyak Maka kita akan Banyak diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Kita hari ini akan belajar Ijariah Apa yang kita akan belajarin Kita hanya akan belajarin Tiga huruf Huruf apa saja? Jadi ada huruf fa Ada huruf tof Dan huruf lam Nanti kita akan belajarin Bagaimana menulis huruf fa di depan Atau di awal, di tengah, dan di akhir Demikian juga nanti huruf tof Huruf tof Itu nanti bagaimana kita menulis ketika Dia di awal, di tengah, dan di akhir Dan terakhir kita akan Belajar bagaimana menulis huruf lam Huruf lam Huruf lam di awal, di tengah, dan di akhir Mari kita belajar bersama-sama Baik anak-anak semua Kita akan mulai Belajar menulis huruf fa Kof, dan lam Bagaimana menulis huruf fa Kof lam di awal, di tengah, dan di akhir Mari kita mulai Mari kita mulai Huruf fa Huruf fa ketika di awal Kita cukup mengambil Kepalanya saja Nah, dari titik ini artinya Sambungan ke huruf berikutnya Bagaimana kalau di tengah Di tengah sama Hanya diambil kepalanya Ada, tapi Ada, ini tanda sambungnya Terus, kalau akhir Akhir, dia kembali lagi Kembali lagi Kembali lagi Ke bentuk Semua Berkena dengan huruf kof Huruf kof Ambil Kepalanya saja Jangan lupa titiknya Ada berapa Ada dua Kemudian di tengah Sambungan dengan fa Titiknya Jangan lupa Kalau fa Sambung Kalau kof Ada dua Dan di akhir Kembali ke Bentuk Semua Bentuk semua Bagaimana dengan huruf lam Lam Itu hanya diambil Hanya sampai di Sampai di bawah Nah Seperti ini Di tengah bagaimana Hanya Diambil Dan Ketika di akhir Baru Kembali ke Bentuk Semua Ya Seperti ini Nah Bagaimana Mencontoh Untuk Memisahkan Hulu Nah Ini contohnya Ini ada huruf kof Tak Dan Lam Ini kita lihat Ini huruf apa Betul Ini adalah huruf Kof Ya Kemudian Ini huruf apa Huruf Pak Ya Kemudian Sudah Sudah Perlihatkan Yang huruf ketiga Pak Huruf 6 Jukur Biblia Pak 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 Ya Kemudian Yang Yang dua Untuk Memisahkan Ada Nih Nap Tidu Ini huruf apa Jelas ini ada Tidak Satu Ini adalah huruf Nol Ya Kemudian ada Huruf k ini Betul Kof Kemudian sudah Sangat jelas yang terakhir Ya Karena sudah Sama dengan Bentuk aslinya Jadi huruf Betul Kita beri Arka Wakah Kasraf Dan Doma Kemudian Contoh yang ketiga Untuk Memisahkan Nah ini Fuhusu Fuhusu Ini huruf apa Nah Ini adalah huruf Fah Ya Kemudian ini huruf Fah Ya Kelihatan kan Nah Benar Ini adalah huruf Nah Kalau disambung di tengah Hanya diambil Kepal aja Nah ini aslinya Kembali ke Terus terakhir Sudah saling Lihatkan Huruf Slot Nah Kita beri Haroka Doma Semua Ya Kemudian Yang keempat Untuk Belajar Memisahkan Ini Sudah Apa Kediakan ya Ini ada Huruf Lama Yang Labisa Ya Labisa Ini huruf apa Huruf lama Kembali Ini karena Kemudian tampakannya Dari satu Ya Merubah Kemudian Huruf Sin Kita beli Rokat Kita tadi sudah berlatih Belajar Memisahkan huruf Yang bersama Nah sekarang bagaimana Kita Merangkai atau Menyambung Tiga huruf ini Ya Sulifat Sulifat Sin Kita Ambil Kepalanya Cara Membuat Sin Terus Lam Kita Tarik Ya Begini Terus Fal Fal Kita tulis Kembalikan Kembali Kita Perihar Su Li Fal Ini Kemudian Contoh yang Kedua Merangkai Contoh Kedua Merangkai Adalah Ini Ada Kata Nava Pun Nava Pun Nah Kita Ambil sedikit Aja Nah Titik Satu Kemudian Fal Ambil Kepalanya Aja Jangan Lupa Titiknya Berapa Titiknya Satu Kemudian Ada Meruk Kof Pun Ya Titiknya Berapa Dua Diberihar Har Non Fatka Fafatka Dan Kof Dormatai Ya Kemudian Contoh yang Ketiga Untuk Merangkai Ada Atau Visitin Visikin Fafat Kamu Ambil Kepalanya Saja Kemudian Ada Sin Kemana Sin Kita Ambil Sama Kepalanya Saja Kemudian Kof 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 Jangan Lupa Kemudian Muruf Lam Kemudian Murubah Kembali Ke Bentuk Aslinya Kof Mengerjakan Alhamdulillah Alhamdulillah Haram Alhamdulillah 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 Belajar bersama Yang Huruf Fa Kof Dan Lam Semoga Anak-anak Tetap Semangat Belajar Menulis Terus Belajar Dan Belajar Insyaallah Nanti Kalian Akan Mahir Akan Lebih Mudah Di Dalam Menulis Fa Kof Dan Semoga Allah Subhanahu Wa'ala Memudahkan Kita Semua Demikian dari Ustaz Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh